semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi ini saya sama mas Zaki ya kita mau ke museum pelataran, monumen selamat menikmati wah ini kita menunggu ini iya udah nyampe udah keliatan udara ini enak banget ya seger ya di pedesaan oke tinggal lanjut bablas ini kita sampai di Monumen Perjuangan Taruna atau yang biasa disebut dengan Monumen Pelataran kenapa Pelataran ya karena daerah sini itu disebutnya dusunnya apa ya kalau gak kecematannya itu Pelataran ini ada prasasti nya juga prasasti Pelataran ini 24 Februari 1949 jadi saksi mati demi ibu Pertiwi rakyat berkalang tanah menantang menentang Belanda Penjajah ini terus apa ya menariknya disini itu ini buat anak-anak tempat friendly ya soalnya ada tempat mainnya ada toilet mau ke toilet oke pengisir lah dulu ini tadi habis ngobrol-ngobrol sama mas Zaki liatannya kecapean beneran karena memang agak naik tadi ya meskipun gak terlalu panjang jadi ini saya buat lagi karena tadi ada revisi ini adalah penyumbangnya penyumbang Monumen Perjuangan Taruna ini dan ada banyak nama-nama besar lah disini ya sebagai contoh mungkin legend Alimurtopo ini kan sangat perkenal sekali terus ya banyak lah dan kalau misalkan yang sekarang itu ada Pak Murdani juga ya terus ada Pak Supioso tadi juga sempat saya lihat nah ini kan 83 jadi banyak sekali yang menyumbang nah ini untuk renovasinya diselesaikan diresmikannya ini ini 6 Maret 2012 Monumen Perjuangan Taruna Admil dan yang tanda tangan disini ada kombina ikatan keluarga Akademi Militer Cukjar dan juga Gubernur Akademi Militer nah ini dari suasananya padahal sudah jam 10 lebih ini Alhamdulillah dari tadi tidak terlalu panas jadi masih bisa cukup menikmati suasana di persekitarannya terus kalau misalkan mau santai-santai bisa di sini kan jadi nyaman terus ada tempat sholatnya dan ya ada dana kebersihan lah seikhlasnya kan disitu ini ada musola sada prasastinya disini di Dukuh Plataran Selomartani gedung sekolah Taruna Rakyat dibangun oleh alumni MA Jogja serta bantuan para perwira senior lainnya dengan diprakarsai Gubernur Akabri Udara Mayor Jenderal Yoko Ad Modar Hinto sebagai tanda penghormatan kepada para Taruna dan alumni MA Jogja yang hugur pada perjuangan kemerdekaan 1945 sampai 1949 atas tekadnya membela dan menegakkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 jadi setelah ini ya pasca kemerdekaan ini ini tanggalnya Pataran 11 November 1977 ini ada ini ya arca mirip kayak yang di Bali naik burung Garuda tapi itu Taruna yang diatasnya kan kelihatan bentuk tentara disitu wajahnya ini diresmikan 24 Februari oleh Jenderal TNI Pak Surono pewakil Panglima Angkatan Persenjata Republik Indonesia saya malah belum pernah ini sih sampai ke yang tengahnya ini ini kita jalan ya sampai ke bagian paling tengahnya kemungkinan nanti waktu saya edit juga akan saya tambahkan beberapa informasi tentang ini ini bisa itu ada ini ya ada danau kecilnya disitu dibuat waduk kecil ini sumpah Taruna yang di bagian belakangnya itu ada sumpah Taruna biar badan hancur lebur kita akan bertempur membela keadilan suci kebenaran murni dibawah diwarna panji kita akan berbakti mengorbankan jiwa dan raga membela ibu perpiwi demi Allah Maha Esa kami kan bersumpah sedia membela nusa dan bangsa tanah tumpah darah itu yang di belakangnya ini yang di belakang situ dan di atas ada Garuda Indonesia ini beberapa nama-namanya dan disini terasasti dengan rahmat Tuhan Maha Esa dan Maha Kuasa pada tanggal 24 22 1977 ditergakkan tanda peringatan ini sebagai kesaksian akan perjuangan bangsa Indonesia jadi seperti yang di depan tadi intinya supaya mengingat lah ini sebagai tanda perjuangan dan melihat kalau disini tertulis melawan tentara kerajaan Belanda pertempuran terjadi pada Selasapon tanggal 24 Februari 1949 sekitar jam 7 pagi telah gugur 2 perwira remaja 5 taruna dan anggota tentara pelajar terus 2 orang lainnya terluka parah ini untuk mempernyati itu dan semoga arwah para pahlawan itu diterima dengan baik oleh Tuhan yang maiz amin jadi ini sedikit jalan-jalan di Monumen Perjuangan Taruna kenapa kok dinamakan Perjuangan Taruna jelas karena untuk mengingat perjuangan waktu itu yang pertempuran Selasapon tadi 1949 dan kenapa disebut Monumen Plataran karena ada di Padukuhan Plataran jadi ini saja yang bisa saya share pada video kali ini terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh